Gmbi adalah salah satu LSM yang antusias mendukung dan mengembangkan cabang olahraga Karatek Kyokushin Kaikan, bahkan yang pertama di tingkat Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut diwujudkan melalui pembinaan Karatek Kyokushin Kaikan dalam menciptakan generasi muda Bandung Barat berprestasi dan juara, yang diselenggarakan di GSGHBS Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Hadir Mahaguru Besar Haji Dadang, Dewan Pimpinan Nasional Ucu Hermawan, Jajah Selaku Kepala PLT Kesbangpo, serta tamu undangan. Ketua Gmbi Kabupaten Bandung Barat, Pak Uji, merupakan suatu peluang bagi Gmbi untuk mewadahi dan menjadi motor penggerak dalam meningkatkan tarap hidup masyarakat di bidang olahraga, khususnya Karatek Kyokushin Kaikan. Daripada anak bangsa untuk menjadi maju di bidang olahraga, utamanya adalah Karatek yang sekarang baru saja kita laksanakan, yaitu KOSI YGC. Maka dari itulah kami akan mensosialisaskan untuk berkembang di Kabupaten Barat khususnya dan untuk berkembang di Kabupaten yang lainnya. Maka dari itu kami siap untuk mewujudkan rencana dan program yang kita laksanakan ke depan. Bandung Barat ini cinta sekali tentang olahraga yang baik. Untuk itu, pengembangan kejilaian Bandung Barat ini kita tekankan dan kita juga akan inginnya dari Bandung Barat lahirlah akrit-akrit yang potensial untuk Indonesia. Ucu Hermawan selaku Dewan Pimpinan Nasional dari KOKUSin Kaikan sangat mendukung kegiatan pembinaan ini karena untuk pertama kalinya kegiatan ini dilakukan di Bandung Barat yang bekerja sama dengan GMBI. GMBI ini sebagai orang terdepan, orang terdahulu di Bandung Barat. Untuk bisa dapat menggalang seluruh elemen masyarakat, toko masyarakat, SKPD, toko pemerintahan maupun apa saja yang ada di sini. Sehingga olahraga ini bisa dapat dirasakan oleh kita bersama-sama. Diharapkan dengan adanya pembinaan Kyoku bisa melahirkan atlet-atlet nasional yang berprestasi di kancah internasional. Dari Bandung Barat, Dodi dan Dudikotok Hadas TV mengabarkan.